Intro Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Mentawai Update Pemkap Mentawai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Setempat mulai melakukan penataan pembangunan rumah ramah bencana Rencana Pemkap tersebut dibahas dalam acara Rencana Induk Pembangunan atau RIP yang digelar di Sekretariat Kantor Bupati di Tua Pejat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman fokus melakukan pembangunan perumahan rakyat berbasis ramah bencana PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai, Zakirman usai menghadiri acara ekspos penyampaian Rencana Induk Pembangunan atau RIP Perumahan di Tua Pejat mengatakan fokus kegiatan ekspos RIP oleh LPPM Unan Padang adalah terkait dengan pembangunan rumah komersil dan non-komersil dan lebih fokus pada pembangunan rumah yang rawan bencana Menurut Zakirman, dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Perumahan maka perencanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ke depan akan lebih tertata secara baik terutama dalam menghadapi resiko bencana Hal ini sesuai juga dengan kajian di BNPB di mana disebutkan kurang lebih 57.130 jiwa saat ini masih menghuni rumah di kawasan yang rentan terpapar apabila terjadi tsunami di Mentawai Zakirman lebih lanjut mengatakan dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Perumahan tersebut maka rumah-rumah yang terbangun di berbagai kawasan akan dilakukan relokasi atau dilakukan pergeseran di kawasan yang aman bencana sehingga rencana pembangunan perumahan ke depan dengan adanya kajian RIP dapat menjadi lebih baik Menurutnya dalam pembangunan perumahan rakyat pihaknya telah melakukan pembangunan sesuai dengan kajian RIP contohnya di kawasan desa Monganpola yang sering terjadi banjir dipindahkan di desa kampung baru demikian juga untuk pemindahan lokasi Puran Siberut Utara dipindahkan di kawasan kampung lama lebih kurang 600 meter Sementara pada acara ekspos penyampaian RIP Yosiafra dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang pada paparannya menyebutkan tentang perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk perumahan komersil dan non-komersil yang aman dari bencana alam dan hal lain terkait rencana induk pembangunan perumahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Acara yang diadakan secara virtual melalui Zoom Meeting itu dibuka langsung oleh PJ Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Junguran Semenjuntak dan dihadiri Segda Mentawai Martinus Dahlan, Kadis PUPR PLT Kadis Perwaskim Zakirman dan jajarannya dari Sekretariat Bupati Kepulauan Mentawai Martina Daudau, Sasaraina TV Terima kasih demikian Mentawai update dan tunggu informasi terkini lainnya dalam Mentawai update Sasaraina TV Saya Misi Lorenza, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!